setelah kita menghidupkan remote kita langsung buka aplikasi DJI GO nya DJI GO 4 itu berawal dari produk band 4 jadi kalau produk band 4 ke atas itu menggunakan DJI GO 4 eh sorry DJI GO 4 atau DJI GO 4 kalau misalkan kita menggunakan di bawahnya menggunakan band 3 Osmo yang pertama itu kita menggunakan DJI GO aja yang gak dampaknya oke kita buka aplikasinya oke kita terhubung aja karena kalau kalian tidak terhubung seperti ini langsung kalian tinggal melepas USB lalu memasangnya lagi sampai terhubung yang 9 DJI GO kita klik OK nah dia sudah terkonek dengan handphone ya kan enter device kalau kayak gini aircraft disconnect artinya handphone sama remote control sudah terhubung sekarang tinggal kita menghidupkan drone nya oke kita kembali lagi ke unit aircraft nya ya kembali lagi ke cara pertama yang pertama yaitu menghidupkan drone nya kali yang kedua adalah ditahan oke kayak gitu jadi kali kameranya apa warna LED nya udah hidup yang kedua adalah ditahan cara mematikannya juga sama oke kita sudah terhubung di apa namanya drone dengan remote sudah terhubung kita langsung kembali ke layar handphone ya kan disini ada tulisan warna-warna merah disini perlu kita ketahui warna-warna merah ini adalah pop up atau tulisan-tulisan warning dari DJI bahwasannya ada terjadi error atau masih kalibrasi ya kan nah kita lihat disini ada apa namanya warming up untuk the home point has been updated please check it on the map apa ini kita lihat oh ya disini ada oke disini kita terjadi sensor apa namanya sensor tabraknya DJI itu minta kalibrasi ya guys merah-merah ini artinya dia minta kalibrasi untuk kalian cara mengkalibrasinya kayak gimana itu kalian tinggal download DJI Go Assistant di komputer setelah itu konekkan drone DJI nya baru kita kalibrasi untuk tutorial detilnya kita nanti kita buatkan nah kita sudah lihat semuanya normal cuma vision sensor ini kita gak ada masalah kita langsung terbang aja karena ini juga gak terlalu mempengaruhi banyak ya guys itu kita sambil berdiri ya kita capek kayaknya oke ini yang paling penting untuk para kalian pemula terutama ini video ini kita buatkan untuk para pemula yang paling penting disini kita sudah mendapatkan sinyal GPS kita sudah mendapatkan sinyal GPS 13 ini yang paling penting karena apa GPS ini adalah yang berfungsi untuk mengetahui posisi drone itu berada dimana jadi kalau dia misalkan terjadi lost connection sama remote ini dia bakal bisa pulang sendiri itu karena adanya GPS nah jika GPS kalian tidak ada terus kalian taksa terbang ya kan terus lost connect di atas maka drone kalian bisa dipastikan fly away karena dia gak tau arah jalan pulangnya kemana guys karena itu yang bertugas adalah GPS jadi untuk yang pertama kali itu harus kalian perhatikan benar-benar adalah GPS oke mungkin disini ada sedikit pertanyaan atau saya juga banyak mendapatkan pertanyaan mas kalau terbang itu apakah perlu kita mengkalibrasi kompas lagi oke untuk kali ini untuk pengalaman saya saya tidak pernah mengkalibrasi kompas sama sekali kecuali pada waktu kita menghidupkan DJI meminta kita untuk mengkalibrasi kompas tersebut jadi saya tidak akan mengkalibrasi kompas terlalu banyak dan terlalu sering karena itu juga terlalu sedikit membuang-buang waktu ya kalau kita cari momen dan segala macam itu bakal gak nutup jadi kita gak usah mengkalibrasi kompas kalau DJI gak minta oke langsung saja kita menerbangkan kita pastikan drone kita aman ya sebelum kita menerbangkan apa saja ini perlu diperhatikan dan setelah semua checklist semua sudah selesai yang perlu diperhatikan adalah untuk kalian para pengguna pemula pilot drone itu adalah lingkungan sekitar pastikan dulu di lingkungan sekitarmu itu tidak ada obstacle atau halangan ya jadi kalau kalian terbang terus rasanya kok mamang takut takut nabrak itu kalian harus benar-benar menggambar apa ya bukan menggambar mengamati atau melihat kondisi sekitar harus clear kalau misalkan disitu ada kabel berarti kalian jangan terlalu mendekat disitu oke langsung bagaimana cara menghidupkan drone nya cara arming drone nya simple cara arming drone itu ada dua cara yaitu pertama kita tekan ke bawah ke pojok ke pojok sisi pojok masing-masing seperti ini drone akan otomatis ter apa arming jadi kita matikan dulu ya kita matikannya tinggal seperti ini ini adalah istilahnya DJI CSC ya kontrol take off CSC itu kombination stick itu lah pokoknya buat menghidupin drone nya yang pertama kayak gini yang kedua kita bisa melakukan caranya kayak gini nah itu cara arming nya ya kalau motor kalian sudah berputar kalau motor kalian sudah berputar itu kalian tidak perlu menahannya kita sudah bisa melepasnya nah bagaimana cara untuk menerbangkannya nah ini simple nah drone udah idil ya udah aman nah udah kamera udah oke kita tinggal menekan tombol ke atas atau throttle nya ke atas pelan aja nah pelan kayak gini nah disini ada tadi ada tulisan home point sudah ter-record dan karena GPS kita sudah cukup nah kita naikkan agak tinggi lagi oke bisa kalian lihat drone drone itu menggunakan altitude hold jadi kalau misalkan kalian sudah merasa cukup ketinggiannya kita sudah bisa melepas tinggi ini oke kita langsung masuk ke apa aja sih fungsi-fungsi ini oke kita jauhkan sedikit drone nya biar suaranya tidak terlalu berisik ya untuk kalian kebanyakan ini ini adalah fungsinya untuk geser ke kanan geser ke kiri mundur atau maju ya ini kalau yang ini naik turun puter drone puter drone ke kiri ya puter drone ke kanan puter drone ke kiri jadi kita coba kalau kalian mencobanya itu kalian tidak perlu khawatir apa namanya ketat terlalu khawatir kebanyakan lah ya jadi kita santai aja kalau cara melihatnya drone nya itu gini kita majukan pelan aja pelan aja sedikit aja nah kita rasakan drone nya sudah jalan ke depan oke berarti ini ke depan yang kedua adalah ke belakang nah ini ke belakang yang kedua yang selanjutnya adalah ke kanan kita lihat drone nya sudah ke kanan yang selanjutnya lagi kita ke kiri oke drone nya ke kiri yang turtle sebelah kiri ini adalah untuk naik turun ya kita lihat drone nya kita naikkan sedikit ya dia naik terus oke untuk yang kita coba menurunkan kita tarik ke bawah sedikit ya dia turun ya seperti itu oke untuk yang ke kirinya itu adalah protet ya memutar jadi kita geser ini drone akan memutar melawan arah jarum jam tapi dia tidak bergerak kemana-mana jadi dia tetap axis yang sama cuman dia arahnya saja orientasinya saja yang berubah ya sama halnya kalau kita geser ke kanan ya ini muter ke kanan oke tombol-tombolnya apa saja ini adalah tombol yang standar ya kita harus tahu ini tombol untuk ke kanan ke kiri dan juga maju drone dan juga untuk drone mundur jadi kita coba lihat ya apa yang terjadi kalau misalkan kita memajukan throttle ini jadi kita itu pelan saja untuk melihat perubahannya ya jangan jangan cepat-cepat kayak gini pelan-pelan aja pelan nah oke kayak gitu ya untuk mundur juga kayak gitu oke pelan tarik mundur ya kan nah kayak gitu oke untuk ke kiri juga kayak gitu untuk ke kanan juga kayak gitu kita coba ke kanan eh sorry ke kiri pelan aja ya nah drone-nya sudah bergerak untuk ke kanan juga kayak gitu ke kanan pelan nah untuk yang tombol sebelah kiri ini itu adalah untuk menaikkan drone dan menurunkan drone untuk ke kiri dan ke kanannya itu adalah untuk memutar drone dan tapi drone tetap di posisi yang sama gitu jadi coba kita naikkan drone-nya pelan aja kita lihat oke dia udah naik begitu turun gimana kita tinggal turunkan pelan aja oke kalau sudah dirasa cukup kita tinggal melepas dan sudah drone akan tetap menahan kondisinya untuk bagaimana drone-nya untuk bisa berputar kita tinggal memutarnya ke kanan jadi drone akan berputar ke kanan searah jarum jam ya oke pelan aja kalau ke kiri bagaimana ya drone akan berputar melawan arah jarum jam di posisi yang tetap lama begitu oke untuk sedikit tip saja untuk sedikit tip saja kalau kalian kalau kalian baru saja terbang atau baru saja belajar menerbangkan drone ini hanya untuk contoh saja ya usahakan kalian menerbangkannya itu langsung sekalian tinggi jangan jangan pendek seperti ini karena kan kalau misalkan kita bingung atau kita lost orientasi itu akan mengakibatkan drone crash ya jadi saya sarankan drone kalian terbangkan saja yang tinggi sekalian agar drone kalian tetap aman tapi satu asalkan kita harus tetap bisa melihat drone itu secara kasat mata ya jadi kita bisa melihat drone itu secara kasat mata dan kita coba merasakan alur drone nya oke seperti itu terus bagaimana cara kita menguji return to home nya drone ini yang pertama adalah kita buka kita seduluh ketinggian return to home nya kita buka menu ini td3 ini menu pesawat kita scroll ya disini ketinggian drone kita adalah 50 meter nanti kalau misalkan return to home oke kita langsung buktikan saja bagaimana cara keajaran return to home seperti ini ya kita langsung pergi jawa aja ya drone nya kita pergikan jauh sambil naik oh sambil takat aja ini kayaknya buat begini sambil naik ya kan nah disini ada distance 100 meter hike nya 47 kita turunkan dikit ya untuk kita melihat return to home nya nah apa yang terjadi jika drone ini saya pulangkan untuk mensimulasi return to home kita bisa menggunakan ini tombol return to home sama kayak cara kita menghidupkan apa namanya menghidupkan drone nya pencet sekali lalu ditahan tapi untuk menguji drone ini apakah benar-benar return to home nya baik kita mau mencoba sedikit lebih ekstrim yaitu kita akan mematikan remote control nya ya kita matikan remote control padan drone masih jauh apakah drone nya bisa pulang coba mas drone nya dishoot aja ya dishoot ya kita matikan remote nya drone remote sudah mati ya bisa kalian lihat disana drone itu mengalami komunikasi tidak ada komunikasi dengan remote selama 3 detik yang akan menyebabkan drone drone akan memutuskan untuk return to home ya sudah kalian lihat itu kondisinya drone nya sudah pulang ya nah ini drone nya sudah pulang karena dia tidak ada komunikasi dengan remote control maka dia akan memutuskan untuk return to home nah ini drone nya kita sudah di atas ya halo halo ya bisa kalian lihat masih terlalu tinggi mas rajang santai saja itu drone nya sudah di atas kita oke dia sudah berhasil return to home maka kita akan hidupkan lagi ya karena kita lebih baik kita landing di tangan oke kita hidupkan drone nya remote nya ya masih warna oke sudah warna hijau kita buka aplikasi DJIku nah ini dia masih ada tentu kita cancel ya kita cancel gak jadi landing cancel nah dia akan berhenti kalau kita cancel oke seperti itu kenapa dia tidak bisa sorry kenapa dia tidak bisa kembali lagi ke 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 lipat itu karena kita mesti mempunyai toleransi drone nya yaitu nilai toleransi daripada GPS drone ini adalah 5 meter melingkar jadi kalau misalkan kita return to home tidak salah kalau drone nya bergeser 5 meter dari home point yang pertama begitu oke bagaimana cara landing nya kita membicarakan landing secara manual ya kita arahkan drone ke helipad ya dapat kayak gini lalu kita turunkan saja pelan kita turunkan pelan ya kalau misalkan dia sudah pas kira-kira kita sudah pas kita tinggal turunkan lagi ulang sampai mentok sampai mati nah kalau motor belum mati jangan pernah kita melepas throttle ya jadi kalau motor belum mati jangan pernah kita melepas throttle drone tersebut jadi kita harus tetap menekan tombol throttle ke bawah sampai benar-benar drone mati begitu lalu usai sudah sedikit tutorial cara menerbangkan drone secara sederhana berikanlah komentar yang positif dan berikan komentar-komentar atau pertanyaan biar kami jawab di video-video berikutnya dan jangan lupa klik like dan subscribe semoga membantu dan salam satu lagi kayak apa ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!